Halo guys, selamat lagi dengan saya Rizuarto Ini video kali ini saya mau sharing tutorial Cara membuat ini ya, bisa kalian lihat Vector Portrait Gak tau sih aslinya ini Vector atau bukan Jadi ini cover album Salah satu band lawas, yaitu Blur Genre-nya mungkin apa ya Rock alternatif atau apa Saya kurang ngerti soal genre Bisa kalian coba cari lagunya seperti apa Kalau orang-orang lama sih pasti tau lah ya Rata-rata banyak yang tau Jadi ini kreatornya atau artis aslinya yang membuat Cover ini tuh namanya Julian Opie Jadi bisa dibilang ya Julian Opie style Julian Opie style Yang mungkin kayaknya di sosial media di Facebook lagi rame sih Dulu sempet rame ya sekitar tahun 2013 itu udah sempet banyak yang bikin tapi sekarang sepertinya naik lagi gak tau apa penyebabnya Jadi saya mau mencoba ya Jadi saya mau mencoba bikin Saya udah pernah bikin sih dulu Tapi belum ada video tutorialnya jadi saya mau ngasih lihat bagaimana cara bikinnya Ini simpel banget Gak ada shading-shading di kulitnya ya Dan line-nya pun simple sangat-sangat simpel Tapi style-nya ya sangat ini ya Unik Dari Julian Opie Jadi ini stroke-nya satu ukuran ya kayaknya Dan ciri khasnya untuk mulut ini stroke-nya ujungnya rounded Line-nya rounded Ini juga rounded Dan matanya cuma bulat Yang disini ada yang pakai apa Putih di matanya Hidungnya ada yang Tiga disini pakai ininya doang Lubangnya Yang ini pakai garis Terus model rambutnya ini Ada yang langsung Jadi Sama dengan warna line-nya Ini juga sama dengan warna line-nya Tapi dikasih highlight Kalau yang ini stroke Apa line-nya doang Outline-nya Hitam Ikut ini Kemudian warna dalamnya Ngikutin warna rambut aslinya mungkin ya Oke langsung aja ya Biar gak berteli-teli Langsung saya Ini udah saya atur Ini Empat Ada empat juga Kebetulan pas Vincent Testa Show Ini saya mau bikin Ini Artutnya sekitar 500 Kan 5 Ya sebenarnya 500 K500 Cuman ini Karena saya ngikutin ukurannya ini Jadi ini Bikin Layar baru Saya lock Jadi gak bisa Dipencet Langsung Langsung tipan disini ya Oke Bisa kalian lihat ya Biar buat referensi taruh sini aja Kalau ketepilannya dikurangin Kalau ketepilannya dikurangin Ini cuma nge-trace aja pakai pen tool Kalau yang biasa pakai tool selain pencil tool atau apa ya Kalian bisa pakai itu Sebelum Kemudian Biar Ayo Biar 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 nih stroknya tak bikin rounded dulu mana stroke hmm selamat menikmati selamat menikmati langsung saya warnain aja warnainya gimana ya mau aman sih pakai ini lagi apa layer lagi ini dikunci saya mau ngambil warna kulit atau ngarang ajalah jadi kalau layernya udah dibawanya sih dia otomatis ya kurang ya diubah selamat menikmati selamat menikmati pakai warna-warna yang rada nge-crink selamat menikmati oke topi nya saya copy aja copy saya paste kok kayak baju indomart ya ganti 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 ini sih kuningnya sih yang bikin Oke udahlah gini Oh ya ini di bawah mulutnya ada garis juga ya jadi mulut yang bawah tuh ada karena saya ngikutin style orang yang punya apa ciri khas jadi bisa mungkin ya sama lah Oke Vincent sudah jadi Oh ini biar tadi apa mana sih ukuran ini jadi ini kan ada yang lebih-lebih ini di grup wajah dulu layarnya jadi satu ini buat background atau di belakang tak kopi di depan kita pasta di depan klik gimana kok bisa pastinya di depan di belakang bisa tonton video saya yang lain nah kira-kira kayak gini nih guys sisanya sih sama aja lah ya sisanya caranya sama aja kalian bisa coba sendiri jadi nanti sisanya mungkin timelapse doang karena enggak ada bedanya semangat nyesuaikan sama foto doang tekniknya sama aja selamat menikmati ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati